Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar dibentuk kementerian baru untuk mengurusi program makan siang gratis di periode pemerintahan 2024-2029 nanti. Pernyataan itu disampaikan Andreas dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim Rabu 6 Maret 2024. Menurut Andreas, pembentukan kementerian baru lebih baik ketimbang mengimplementasikannya dengan memakai anggaran dana bos dari Kemendikbut Ristek. Andreas menilai anggaran dana bos dari Kemendikbut Ristek tidak cukup jika harus digunakan untuk menjalankan program makan siang gratis. Kita belum apa-apa, belum selesai pemilu. Sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana bos. Kan repot kita. Memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin kementerian makan siang gratis saja sekalian ketimbang kita harus masukkan di pipa dana bos yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu gitu yang berkaitan dengan ini. Sebelumnya muncul isu bahwa program makan siang gratis akan dijalankan melalui anggaran dana bos. Namun Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan program makan siang gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025. Lalu belum ada keputusan lebih lanjut soal skema anggaran program makan siang gratis. Sebelumnya program makan siang gratis menjadi program unggulan Prabowo-Gibran. Seperti diketahui sementara ini paslon nomor urut 2 itu berpeluang besar menang satu putaran menurut hasil survei KUIKAN dari beberapa lembaga survei di Indonesia. Terima kasih telah menonton!